Seorang perokok atau orang yang kecanduan rokok memiliki risiko kematian yang lebih besar saat terinfeksi virus corona. Kerentanan yang dihadapi seorang perokok dinilai sama beratnya dengan risiko yang dihadapi oleh orang lanjut usia dan punya penyakit penyerta, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kanker, hingga serangan jantung. Perokok yang merupakan pasien positif COVID-19 memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi. Inilah yang menjadi pembahasan dalam seminar daring dengan tema terjebak dalam dua masalah, COVID-19 dan adiksi rokok, yang diadakan pada Sabtu 26 Juni. Salah seorang pembicara yang juga dokter spesialis paru, Jaka Pradipta, memaparkan perbedaan paru-paru yang sehat dan paru-paru seorang perokok. Dijelaskan bahwa paru-paru seorang perokok berwarna hitam, elastisitas berkurang dan rapuh. Bila terinfeksi virus corona, gejalannya akan lebih berat dan sulit tertolong, sekalipun dengan bantuan alat pernafasan atau ventilator. Rokoknya terpinggi pada seluruh nafas kita itu memang memiliki bulu-bulu halus, yang kita sebut juga dengan syiria. Jadi dia akan membersihkan seluruh nafas, dia akan membuang sputum atau dahak dari seluruh nafas kita. Nah apabila seluruh merokok, maka pergerakannya akan menurun hingga 50%. Sehingga yang terjadi adalah banyak sekali partikel-partikel berbahaya yang terkumpuk di seluruh nafas, yang menyebabkan juga mudah sekali terinfeksi dan dahaknya menjadi kental dan susah keluar. Dr. Jaka menambahkan rokok dapat merusak silia, lapisan rambut pada paru-paru, yang berfungsi sebagai pembersih. Rokok juga dapat merusak sel imunitas, sehingga ketika sel imunitas seorang perokok rusak, maka sangat mudah terpapar virus corona COVID-19. Tim Kantor Berita Antara, mewartakan. Tim Kantor Berita Antara, mewartakan.